Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita baca untuk situasi maskulin insyaallah ini bisa resonate lagi dan menarik energinya maskulin jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi yang aku tebar melalui tarot aku oke kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing insyaallah apa yang kita baca hari ini membawa kebaikan dan memberikan pelajaran buat kita semua ya kita mulai baca doa bismillahirrahmanirrahim lagi ini general reading situasi maskulin ya ikuti aja readingnya kalau yang sudah tahu channel aku aku mau ucapin terima kasih untuk para donasi yang ada di youtube aku dan juga yang ada di tiktok yang sudah ngasih donasi pakan kucing ya berupa transportan uang terima kasih banyak insyaallah berkah ya dan diganti 70 ribu kali lipat dari apa yang kalian keluarkan ya ke aku aku doakan terus kalian sehat panjang umur murah rejeki dijauhkan dari orang-orang zolim dan dijauhkan dari bencana oke oke silahra alhamdulillah 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 ya kita lihat ya situasi maskulin dibayangi orangnya ya dibayangi orangnya dibayangi ya dibayangi orangnya situasinya maskulin bismillah bismillah di chariot oh tidak kelihatan oke di sini saja oke oke di chariot nine of wands ooh the high priest the knight of cups ini aja ya guys oke oh my god ten of wands and the ten of swords and the high priest the chariot maskulin ini langkahnya berat banget ya mau ninggalin si karmik ini lagi kena karma besar sih jadi berat banget dia ninggalin oke mau ninggalin sih sebenarnya ya tapi sulit banget langkahnya karena kehalang dengan magic juga ya satu dan kedua juga dia lagi terkena karma buruknya nih makanya bebannya berat banget untuk sukses ketika dia dengan karmik oke oke walaikumsalam nanti ini fitinya aku upload di youtube ya jadi untuk yang gak sempat nonton readingan aku ini kalian langsung ke youtube aja nanti ya nanti aku upload kesana jadi bisa diulang-ulang ya bisa di tarik energinya oke maskulin what's going on with you ini langkahnya lagi banyak masalah ya jadi oh banyak masalah beneran tonight of sword tidak ada ketenangan kok ya terlihat oke-oke aja sih tapi kalau secara energi itu perang batin ya perang batin perang logika perang kata-kata juga disini ini seksi banget bentar ya guys oke eko iniin dulu ya terlihat terlihat seksi bentar ya ay nyanya-nyanya-nyanya nah ya pagi oke so kalian tarik aja energinya dia terbayangin orang ya kalau udah gak keinget ya ambil fotonya aja gitu dicari ya ten of wands the high priest the knight of cups and the ten of sword ini lagi tertimpa tanggung jawab ya ya menyimpan keinginan dia untuk kembali ke kamu itu ada ada banget tapi dia simpan ini menjadi masalah sih karena dia lagi nyari cara gimana bisa sukses lagi tapi emosionalnya gak bisa ketolong ya marah-marah terus ngambek kesel gitu ya nih yang aku lihat energinya ya mau balik ke kamu tuh ada pengennya tuh serius lagi gitu tapi memang saat ini dia bermasalah dengan karir juga ya jadi kayak ya banyak perang komen sih jadi perang kata-kata ya terutama tentang keuangan juga nih ya dia mendengar kabar ya masalah tentang keuangan ini bermasalah oke jadi situasinya dia tuh sulit untuk melangkah ya meninggalkan karmik karena satu terhalang dengan ilmu magicnya ini juga kayak kejantanannya dia nih entah ini cewek atau cowok ya pokoknya alat vitalnya nih kalau aku lihat kom salam sebentar siap iya kenapa mah lagi kerja kenapa lagi kerja udah masak masya Allah nyokap nyokap udah masak iya kerja dulu ya so disini aku melihatnya memang dia terikat ya jadi sulit untuk ninggalin karena memang satu kalau dia ninggalin karma juga ya dilema jadi harus bertanggung jawab mau tidak mau ya sudah waktunya kita gak bisa lari dari karma perbuatan sendiri gitu loh tinggal kitanya mau ngikisnya secara baik atau ya mau ngikisnya secara buruk gitu loh hasilnya gitu ya kalau mau secara baik ya kalau misalnya tidak bisa mengorbankan diri dengan melaksanakan ritual gitu ya kayak puasa terus melakukan zikir seharian atau apa namanya pokoknya melakukan kebaikan dah gitu ya kalau gak sempat yaudah kalau kamu punya harta ya keluarkan saja semampu kamu gitu loh kalau bisa jangan diitung gitu kalau saran aku kenapa ya karena segala sesuatunya harus ada pengorbanan kehidupan kalau gak ada pengorbanan juga kan kita gak merasakan nikmatnya juga kan gitu kalau dikasih nikmat terus jadinya istirahat ketika diambil sangat sakit ya jadi lebih baik kita belajar melepaskan sesuatu ya karena segala sesuatunya itu bukan milik kita semua ya kita gak punya apa-apa loh gitu ini saran aku ya karena dia masih terikat dengan black magicnya dia ya dari orang ketiga terus juga ini alat vitalnya ini ya dibuat sulit bangun sorry to say ya sorry to say aku ngelajak kayak gitu ya makanya ini menjadi karma buruk buat dia sendiri ya ternyata dia move on dengan orang ketiga ini tidak sesuai harapan malah memberikan penyakit buat dia malah memberikan luka batin buat dia malah ini diikat ini ya langkahnya si maskul ini diikat oleh orang ketiganya kalau pun sudah berpisah dengan orang ketiga ini masih diikat ya masih diikat tapi ingat ya kesalahan bukan maksudnya gini apa yang terjadi dalam hidup kita itu ya ya itu pastinya ada dosa-dosanya orang tua kita atau dosa-dosanya leluhur kita ya kalau misalnya nabi adam tidak berbuat dosa otomatis kita tidak di dunia ya guys ingat ya jadi jangan salahkan orang luar juga gitu jangan jadi kita juga harus perbaiki energi di dalam rumah terutama koneksi dengan orang tua ya dengan keluarga ya dengan leluhur ya jadi bukan hanya di luar saja kita perbaiki koneksinya tapi di dalam kehidupan kita juga ya karena itu efek besar ya kalau kita sudah memperbaiki koneksi ke keluarga terutama orang tua perbaiki karmanya orang tua perbaiki dosanya ya dengan cara kita berbuat baik gitu ya lakukan semampu mungkin sebisa mungkin gitu dan insyaallah apapun yang kita inginkan akan dimudahkan ya sama Allah ya dimana kita ya utamakan memperbaiki karma orang tua gitu kayaknya aku pernah dengar juga kan di salah satu ceramah ustadz hidayah atau siapa gitu ya waktu itu jadi ya dosanya kita dosanya orang tua ataupun leluhur itu ya jatuhnya ke anak-anak generasi lain selanjutnya gitu kalau dihilangkan itu gak bisa ya gak bisa kecuali kiamat gitu tapi kalau dikikis insyaallah bisa gitu ya kalau misalnya kita gak ada musibah gak ada masalah kita gak dewasa dong kita gak belajar intropeksi diri gak belajar perbaiki diri dong ya kan kalau kitanya seneng-seneng aja happy-happy aja gitu hidupnya ya kan kan gak bisa segala sesatunya udah ada ketentuan ya baik buruk itu sudah menjadi kelengkapan hidup ya kan kalau baik semua kita gak bisa belajar dong ya tentang situasi yang nyata dalam hidup tidak bisa belajar dewasa belajar sabar belajar ikhlas gitu ya kan dari masalah itulah kita memahami oh ini loh artinya ikhlas oh ini loh artinya sabar semua kan butuh proses ya gitu belajar itu tidak hanya sekali tapi seumur hidup ya katakan ya kalau kalian ngerasa setuju dengan pendapat aku kalau enggak juga gak apa-apa karena ini insting aku aja ya yang aku ambil gitu energinya tidak ada persona reading guys ya please disini tidak ada persona reading ya tolong ya kemarin udah aku bikin fitinya kalau mau persona reading itu komen di fiti aku tapi tidak ada sama sekali jadi aku gak buka persona reading disini ya kalian masuknya salah akun ya silahkan cari akun yang lain aja kalau mau persona reading ya aku disini membantu tentang general reading ya general reading ini general itu semua ya siapapun yang kalian pikirkan diikuti aja energinya ya lah ilaha ilallah muhammad rasul oke kalau yang sudah paham dengan readingan aku dari tahun 2019 so you just following me ya pasti hanya mengikuti energi yang aku tebar dan alhamdulillah banyak yang sudah jadi kenyataan semuanya kasih jenallah pastinya ya kalaupun mau persona reading itu ada mahar dan lis ya karena aku disini gak ada yang gratis ya maaf ya guys gak ada yang gratis perjuangannya penuh banyak banyak rintangan banyak ujian untuk menjadi seperti ini tuh ini general ya jadi kalau mau dibaca personal silahkan inbox aja ya dicek mahar dan lisnya ya dan insyaallah uang hasil kerja aku buat rescue kucing karena aku di rumah ada lima puluhan kucing rescue dan untuk ngebantu-bantu siapapun entah itu untuk jumat berkah ya paham ace of pentacles nine of wands ten of pentacles the king of wands paham guys dia mantau kamu untuk ngambil kesempatan ini kayaknya masih ada yang urusan tentang harta gondek ini ya kalau memang iya tolong katakan saja ya jadi biar aku tarik energinya karena dia ini ada rencana ya jadi kayak dia sama orang ketiga ini kan gak gak sejalan nih ya tapi pada akhirnya dia ingin kembali ke kamu tapi hanya untuk mengambil harta kamu hati-hati ya hati-hati ya energinya dari kemarin penggo sapu nih orang seriusan loh kemarin aku baca maskulinia di youtube itu ngantuk banget padahal masih pagi heran gue energinya bener-bener penggo sapu tuh orang energinya ngeselin gitu loh tapi kalau gak dikikis kesian kan kalian juga yang bermasalah juga kesian jadinya gak tau apa yang harus dilakukan gitu loh tetep mintanya ke Allah si jalannya ya gitu tetep ke Allah gitu tapi ini sebagai payung saja energi yang aku tebar gitu hati-hati ya they just want to take what do you have specially money materi carefully hi 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 jadi ini ada orang ketiga juga ya kecampur juga nih penggo copit juga nih orang ketiganya dia coba untuk menghasut orang yang kamu dilkan kayak yaudah lo bebay aja dulu deh sama feminim lo gitu kan wih ending to that six words oke apa ini ayo 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 the two pentacles pada akhirnya perjalanannya ending ini maskulini lagi cari cara untuk ngedapetin kestabilan hidup lagi ya lagi cari cara nih diem-diem jadi pengen dari kamu dapet dari orang ketiga dapet tapi orang ketiganya ini juga memanfaatin si dm ya aku lihat ya si the karmic not stupid ya alright oke you not stupid but too obsesi jadinya bodoh terlalu obsesi juga jadi bodoh gak bersyukur soalnya oke dia mau kembali sama kamu gimana caranya bisa memegang kendali lagi komitmen dengan kamu tapi tetap ada rencana di belakangnya kamu tapi pada ujungnya dia akan terbunuh sendiri dari sifat kemunafikannya ini energinya berat banget dari kemarin wih karena apa yang dia dapat ini tanggung jawabnya besar ya kalau kembali dengan kamu juga dilema ya karena ya harus satu bertanggung jawab ya ngasih makan kerja bla 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 ya tetap karma juga ya tapi dia akan jalani hal itu ada yang kembali dengan kamu ada tapi sifat munafiknya masih disimpan hati-hati ya hati-hati dan dia menutup diri dari karmik ya keinginan dia untuk melangkah ke kamu ya karena dia tahu saat ini dia gak bisa berbuat apa-apa ya karena semua rencananya dia ending gara-gara orang ketiga ini jadi kayak yang tadinya dia bebas berpetualang sekarang ya terbunuh dengan perbuatannya terhianati ya ini energi gak enak sih sebenarnya karena si maskulin ini ya maju salah mundur salah ke kanan gak bisa ke kiri gak bisa gitu ya jadi gimana ya dilema lah ya katakan ya kalau kalian ngerasa ya kesian sih tapi ya gimana ini udah jalan hidupnya dia gitu kita gak bisa melakukan apa-apa hanya bisa memantau dan perbaiki diri aja ya kan aku ngeliatnya oke bentar guys oh rebutan anak lu ya iya soalnya nih ada nih hati-hati ya dia suruhkan orang ketiganya juga nih kayak yaudah lu rebutan anak lu aja jadi uangnya kan gak kebini lu gitu atau kepasangan lu gitu ya gitu ini ada rencananya dia seperti ini nih orang ketiga nih menghasut sih menghasut kita liat lagi tapi dia kena ending ya aku liat ya tuh ada ending oke ayayayay ada suatu kejelasan ya dalam langkahnya dia ini jadi yang tadinya kesempatan baik buat dia untuk sukses dia lakukan apapun agar dia sukses menuju tujuan hidupnya dia tapi ternyata banyak keraguan dan ini menuju aduh ini bisa menuju kematian bisa menuju ending kehidupannya oke kita lihat lagi ya ya hati-hati ya tetep lah berbuat baik aja kalau dia datang apalagi kalian masih nikah ya tetep aja berbuat baik tapi tetep berhati-hati waspada ya karena niat dia datang juga bukan hanya sekedar untuk benar memperbaiki secara tulus ya saat ini jadi benar-benar kamu jaga diri aja lah ya jaga diri ini bermainnya dengan ilmu lagi kenapa sih emang kehidupan kita tuh gak jauh luput ya dari spiritual ya gak bisa jauh kehidupan kita kan spiritual gak ada yang tau tapi kita meraba-raba agar kita tidak jadi salah jalan juga gitu ibarat kalau bayi ya bayi kan kamu jalan di rabangan merangkak gitu pegang gini ya kan agar gak jatuh agar agar gak tercemplung gitu ya ya sama kita kayak bayi hidup kita gitu ya hati-hati ya dia walaupun sudah kena karmanya masih aja sih warah wiri sana-sini aduh ntar lama-lama gue suntik nih biar kaku DM-nya aduh ini sama si karmik ada yang bikin lemah alat vital ataupun di block sama si karmik jadi biar si maskulin sulit banget bergairah kesian kan 4 sword 8 of wands the temperance i just wanna say devil again aku udah feeling ini aduh ampun maskulin opomenesi sampean masih aja nyebar ini hati-hati ya dia berpikir nyebar berita hoax ataupun berita bohong karena dia cemburu dia marah dia rindu dia kangen ya hati-hati ya hati-hati calon kamu keluhannya itu aduh semoga bye-bye aja ya semoga bye-bye aja tuh ini kayaknya juga situasinya maskulin ini lagi coba healing tapi kebentur ya kebentur energi jadi dia ini memang jiwanya lagi kebelah gitu ke kamu dan ke orang ketiga dan orang ketiga ini memang lagi ngasih terus nih ilmu hitam ataupun gossip ya ataupun rayuan manis ya materi seksual ini segala macem jadi biar si TM ini lepas eh sulit lepas si karmik ya ada rasa takut dia diserang black magic juga nih si maskulin ingin komunikasi sama kamu tapi masih dendam masih marah masih emosional masih iri hati ya hati-hati ya guys just wanna say carefully jaga diri apalagi akhir tahun ini energinya banyak banget ya bertebaran ya energi negatif jadi berbanyak zikir dan sedekah sajalah ya tetap sholat lakukan gitu dan jaga koneksi dengan orang tua itu yang baik hmm ada rasa takut sih dia diserang ya sama gosip sama topengnya dia sama serangan gaib juga dia ada rasa takut ini wih wih serem juga si energinya kayaknya gua mau copy ini ntar so aku ngeliatnya menyimpan rencana untuk kembali ke kamu karena dia tau ya karmik mengirim ilmu magic ke dia dan ini ngebunuh perjalanan hidupnya dia terutama tentang karir ini banyak sekali ya masalah ini efek besar banget buat dia ya karena ilmu magic ini tadi juga ada high priest diam diam dia mantau karmik tau dia karmik juga menduakan dia bukan hanya satu menduakan si DM dan ini merasa terbunuh buat dia karena dia sudah merasa gua udah ninggalin feminim loh gitu dan gua udah nyakitin feminim terus lu ninggalin gua juga lu duain gue gitu kan ini membuat dia tuh jadi marah dendam dengan situasinya dendam dengan janji-janjinya dia sendiri terhadap kamu dan juga terhadap si karmik katakan katakan ya kalau kalian ngerasa jadi biar aku tarik energinya terus kek-kek anda aku mau bilang juga terima kasih yang sudah beli buku dan tasbih ya di aku insyaallah nanti minggu depan ya kita mulai riado melalui whatsapp ya video call bentar ya terima kasih yang sudah beli buku ini ya terima kasih banyak dan juga tasbih ya yang sudah aku isi berupa biji kopi dan juga garam ini tasbihnya insyaallah aku akan kirim hari ini ke daerah bekasi semangat ya yang sudah beli dan tetap keep touch di whatsapp ya karena banyak hal yang akan aku mulai nanti untuk ngiki senerji selama 7 hari berturut-turut ya so terima kasih banyak insyaallah ini uangnya berkah terus juga uangnya buat donasi pakan kucing ya so maskulin disini hmm ya maskulin disini menyimpan keinginan untuk move on tapi ada rasa takut karena dia mantau juga si karmik ini masih mengirimkan energi negatif terutama magic karena ini dia rasakan banget kenapa karena petualangannya dia ini berbalik kepada dirinya dia sendiri yang tadinya dimenduakan DF sekarang DM diduakan oleh karmik dia ngerasa hal itu ya dan ada rasa takut DM untuk kembali ke kamu ya takut kenapa ya takut ketika kembali ke kamu dipertanyakan tentang kejujuran dia dan dia takut hal itu ya takut terbongkar keburukan dia takut terbongkar kejahatannya dia kemunafikannya dia terutama dalam masalah percintaan ya oke kita lihat dengan ininya ya kayaknya belum afdol kalau belum ini deh wow dia membayangkan kamu bisa komunikasi kembali dengan kamu dan bisa membangun kembali kesuksesan hidupnya dia sendiri tapi semua hanyalah rencana berat banget untuk bisa membuka komunikasi sama kamu sulit 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 mengungkapkan sulit mengutarakan karena banyak banyak beban dia sedang berjalan tuh kan aku juga bilang apa feeling gue sulit banget untuk komunikasi sama kamu karena topengnya masih berjalan dramanya masih berjalan ini malah pesat banget dramanya banyak dalam kehidupannya dia wih maskulin apa sih mantan suami itu kakak minta balik terus aduh kan di readingan juga dilihat begitu ya kalau yang kebanyakan kalau yang baca eh kalau yang nonton channel aku memang kebanyakan ketarik sih alhamdulillah tapi itu dia itu ujian ya ujian kan aku juga minta izin ya ke Allah agar ditarik energinya gitu tapi itu ujian buat kita semua ya karena dimana kita ingin berbuat baik pastinya ada aja yang gak membuat kita baik gitu ya perbaiki aja dulu healing kita gitu fokusin ya the high priest the chain of pentacles dan juga the temperance kok bisa kakak lah itu kan izin Allah sayang kakak mada gak bisa apa-apa ini cuma menarik energi aja ya energi aja kalau kamu ngerasa dia punya pegangan ataupun punya pelet kamu ngerasa karena kan insting seseorang istri itu gak akan bisa kebohongan ya kata nyokap gue jadi usahakan kamu cari guru spiritual untuk namengin kamu gitu ya karena kalau kamu udah sibuk sama anak kan ya pastinya kadang gak punya waktu gitu ya dan kadang gak gak paham juga tentang spiritual jadi cari cari aja kalau kamu mau pake tas B ini gak apa-apa kamu WA aja ya tapi ini terbatas ya karena barangnya juga udah mulai mau habis ya gak banyak orang aku kasih gak banyak orang aku jual lagi kenapa maharnya bukan masalah maharnya karena aku kan harus rio 27 hari 7 malam gitu dengan orang-orang yang sudah beli tas B ini sudah diisi sudah diisi dan banyak leluhur sudah aku tampungkan di dalam tas B itu buat jagaan tetap mintanya ke Allah itu hanya syariat saja jangan dijadikan patokan gitu tetap mintanya ke Allah nanti aku kasih zikirannya segala macam tata caranya oke so disini karmik ini lagi memberikan tuh ya lagi bayi-bayiin ya si karmik ini lagi bayi-bayiin si DM untuk bayian sama kamu karena alasannya uang ya alasannya uang harta hati-hati ya tuniatnya gak gak baik ya karena ya di pojok-pojokin ya di pojok-pojokin di apa sih di rayu-rayu di yaudah lo bayan dulu udah emang mantan lo deh ambil duitnya gini-gini-gini ambil anak lo gini-gini-gini alasannya karena biar lo gak ngeluarin duit lagi bla 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 ya dengan pikiran si karmik itu akan mendapatkan apa yang feminim miliki gitu loh itu harapannya ya harapannya makanya niatnya ini gak baik ya si maskulin tuh niatnya gak baik ya masih tersimpan ya niat buruknya termasuk dalam hal magic apa nih saya di Malaysia apa tuh wah gak bisa beli mami ya segala sesuatunya kan harus ada mahar ya karena kan itu kerja keras juga dan hasil kerja ini aku buat donasi kucing aku punya 50 kucing rescue ya dan aku juga ngelakukan setiap Jumat Jumat berkah ya tapi memang gak setiap saat aku videokan ya gak gitu kalau lagi pengen aja dokumentasi gitu ya oke aku lihat disini segala sesuatu kalau mau sembuh harus berkorban ya kalau gak mau berkorban ya gak usah gitu gak usah berharap banyak karena diriku pun berkorban ya berkorban nyawa berkorban harta berkorban kehidupan ya apalagi sekarang ditugaskan seperti ini ya karena kalau untuk baca tarot itu bukan baca aja aku dibilang sama guru aku karena tanggung jawabnya itu besar gak sembarangan di akhirat kan tanggung jawab perlindungan kita ya kalau membawa keburukan dan tidak ada tanggung jawab dari kelakuan kita setiap hari ya otomatis akan dipertanyakan dong setiap segala sesuatu kan dipertanyakan dipertanggung jawabkan so maskulin disini ten of sword the page of sword the nine of cups and the strange aku ngeliatnya maskulin masih berharap sih kembali sama kamu banget ya karena dia terbunuh dengan perbuatannya tapi dia masih menyimpan keinginan dia ya untuk bermain-main ya dia merasa koneksi ini kuat kalau dengan kamu apapun yang dia inginkan itu selalu terwujud ini yang dia rasakan makanya dia coba mengawasi ya koneksi ini seperti apa sih belajar banyak juga dia cuman gak dia tunjukkan ke kamu ya aku liat gak dia tunjukkan ya dia ingin balik lagi sama kamu sih kecewa kecewa dengan perjalanan hidupnya dia terutama yang sudah ending ya yang sudah berpisah jadi banyak banget gosip tentang kamu nih ya dia ngedenger kamu sudah sukses kamu sudah harmonis mencintai diri kamu sendiri kamu sudah yakin dengan intuisi kamu ini membuat dia ingin kembali nih ya ada rasa ingin kembali dan komunikasi dengan kamu tapi memang saat ini gak bisa ya gak bisa kenapa karena masih terikat magic ya tadi Allah kita lihat tuh I hate who I really am from you dia masih ngumpet ya dari kamu siapa dirinya dia I know I was a distraction from your pain dia gak peduli kan ketika kamu sakit kamu nangis-nangis kamu terluka kamu udah bilang babe I'm not eating because I'm thinking of you misalnya gitu kan karena kan ya lagi cinta-cintanya ya bucin ya dia joknya cuman apa eat then or just read your message and after ghosting again ya jadi pretending the masculine no care of you pretending pura-pura gak peduli sekarang ini dia dibayangi mimpi buruk terus dari lukanya kamu yang selama ini kamu rasakan dan dia pura-pura gak peduli dengan kamu ya karena apa ya karena dramanya karena topengnya ya dan sekarang dia bermimpi buruk terus luka kamu tuh menghantui dirinya dia ketika kamu sudah bahagia ya so this is meaning when dimana kamu fokus benahi diri itu kan energi berubah tuh tapi memang gak langsung berubah ya gak ada langsung berubah ya masak indomie aja kan butuh dibuka dulu indominya belum belinya belum airnya dipanasin ya kan so disini dimana kamu processing untuk healing penyembuhan kamu berkorban banyak untuk penyembuhan kamu dan kamu ikhlas dan kamu belajar bukan hanya tentang penyembuhan tapi belajar tentang keikhlasan kesabaran ya belajar tentang ketenangan menghadapi suatu masalah gitu dan belajar tentang mencintai diri kamu sendiri gitu tanpa harus menyakiti orang lain yaitu dengan cara perkuat koneksi kamu ke Tuhan dan ini yang membuat energi negatif kamu nih berbalik ke dia menyerang dia karena kan kamu lagi dibersihkan dan ini dia merasa mengganggu bagi dia kenapa karena kan selama ini dia yang memberikan energi negatif ke kamu sehingga kamu bahkan lupa diri kamu tidak menghargai dirimu sendiri bahkan kamu tidak menghargai orang tuamu yang melahirkan kamu membesarkan kamu karena terlalu cinta bucin ya sehingga kamu lupa gitu ya dan tidak mendengarkan nasihat orang tua ya kayak namanya lagi cinta ya wajar lah ya tapi semua memang butuh proses untuk memahami segala sesuatunya dan disinilah ya dia merasakan kok koneksinya kuat banget sekarang ketika kamu sudah bisa fokus benahi diri dia yang kena energi negatifnya dari perbuatan dia sendiri jadi ya seperti apa ya kalau bumerang ya bumerang ya kalau permainan orang Papua New Guinea ya bumerang balik lagi kan ke dirinya dia gitu i'll replay our confrontation over and over so kamu kan orangnya selalu menjawab ya jadi cepat banget balesnya ketika dia WA kamu ataupun inbox kamu pokoknya chatting kamu kamu tuh langsung faster ya jawabnya cepat karena apa ya kamu orangnya menjaga kedamaian dan kamu juga orangnya tulus ya kalau memang ada waktu maksudnya kalau memang di waktu itu kamu bisa jawab yaudah kamu jawab gitu kamu gak ada waktu pun kamu jawab ya tentang komunikasinya dia ke kamu gitu tuh ya dia setiap mendengarkan lagu dia pasti mengingat kamu ini membuat dia ingin langkah ke kamu dan merasa koneksinya ini sangat kuat ya diantara kalian walaikumsalam tentang maskulin sayang hari ini tapi banyak yang banyak orang baru juga yang mau masuk ke kehidupanku ya kan karena kan lagi dibenahin ya energi kita jadi kayak orang tuh wadah kita tuh dibikin kosong dulu sama kita dengan cara apa kita korek dulu nih apa yang kita punya apa yang kita miliki gitu loh ya kita korek dulu kita bagi-bagi dulu nih ibaratnya gitu ya kita bagi-bagi apa yang kita punya ya kalau kamu gak bisa ritualkan diri kamu seperti yang aku bilang kamu percayakan seseorang jalankan amanahnya untuk mengikis dosa-dosa kamu dan dosa orang tua kamu jadi sedekah itu atas nama orang tua kamu ya bilang ke orang yang kamu amanahkan jadi biar energinya itu kebaikan itu datang ke kamu tapi juga jangan lupa ya energi kejahatan itu pun akan datang karena itu menguji jadi hati-hati kalau wakini spiritual itu ya harus nerima resikonya kalau gak siap ya kamu bebas ya jadi siap gak siap harus siap mau tidak mau kayak kematian kan siap gak siap ya kita juga pasti akan mati gitu loh ya kan jadi ya kebangkitan spiritual itu kita gak bisa nolak suatu saat pasti kita dibangkitkan tapi entah caranya apa entah kita sadar atau enggak gitu loh kalau kita memaksa tidak mau nyadar nyadar juga ya otomatis akan selalu banyak masalah dalam hidup dan tidak membuat kita jadi lebih dewasa tidak membuat kita memahami kehidupan ini aku lihat wakini spiritual itu gak gampang guys itu gak bisa sehari dua hari loh bisa seumur hidup karena kan jiwa kita ini kan dicuci bersih kalau pengen ya maksudnya pengen wakini spiritual ya begitu dicuci terus harus siap justru aku suka loh sekarang aku aja udah 3 tahun nih ya healing maksudnya bener-bener single maksudnya belum ketemu cowok gitu ya tapi udah ada sih calon udah ada tapi belum pernah ketemu face to face just by whatsapp ya aku sama calonku ini memang belum ini akunya belum fokus untuk kejenjang yang serius dulu ya sejak aku healing karena memang aku batasin harus bisa menyembuhkan diri ya dan bangkit dalam kesendirian sukseskan tunjukkan kamu bisa tanpa dia gitu ya dalam hal yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang bahkan juga untuk hewan untuk tumbuhan tunjukkan gitu loh aku banteran itu seribu hari ya 3-4 tahun penyembuhan maksimal itu 7 tahun ya jadi ya memang aku single dulu maksudnya secara reality ya aku gak gak dengan siapa-siapa gitu loh calon sih ada ya secara media sosial ada gitu tapi kalau secara reality gak aku memang memilih untuk fokus dulu benahin diri nikmatin tuh i want to tell how i want to tell you how i feel aku aja ambil 3-4 tahun sekarang udah jalan 3 tahun jalan 3 tahun 2019 kan jalan 3 tahun ini udah mau ke 4 tahun tahun depan i'm grateful for the spiritual agency tuh dia memang gak sendirian ya saat ini ya jadi ada orang lain tapi dia masih ngingat kamu dan dia dapat pelajaran spiritual dari orang yang dia jalani sekarang ya dan ini membuat dia pengen banget kamu tau perasaannya dia koneksinya ini kuat banget terhadap kamu dan dia ada rasa syukurnya juga ya mendapati pelajaran spiritual dalam kehidupannya saat ini walaupun penuh dengan luka penuh dengan pengkhianatan yang dia rasakan saat ini ya karena berbalik arah sekarang ke dalam dirinya ini membuat dia ya belajar menerima kenyataan sih intinya gitu ya kenapa Naz kita hampir sama mam ember ya fokus aja dulu kita tentang hubungan yang saya jalani sekarang coba kamu di persona reading deh ya dilihat perjalanan percintaan kamu yang sekarang inbox ya lihat apa mahar dan listnya aja coba di persona reading ya jangan dibilang healing ah healing healing rekreasi ah kagak bagi gue healing tuh bukan rekreasi healing tuh penyembuhan jiwa ya rekreasi ntar kalau kita udah damai di dalam rumah kalau kita gak damai dalam rumah balik lagi ya gersang lagi buat apa jadi damaiin dulu diri di dalam rumah kita rumah kita istana kita kan pastinya jadi kalau kita mau ibadah lebih baik adalah di rumah dong karena lejitnya biar datang ke rumah dong masak rumah orang masak ke hotel ya kan bener gak ini orang pelaku loh ya ngasih tau mamaku apalagi orang tuaku orang jaman dulu ya kolot lah kalau orang Sunda bilang orang tua kolot gitu nya jadi kalau itu ya benahin koneksi dalam rumah dulu gitu loh dan perbanyakin ibadah dulu dalam rumah kalau kalau memang misalnya mau healing healing di rumah aja dulu penyembuhan ya banyakin kalau kamu sibuk dengan pekerjaan yaudah abis pulang ke rumah jangan terlalu banyak hangout dengan temen dulu tapi perbanyak hangout dengan Tuhan gitu loh dalam rumah kalau kamu gak ada waktu untuk lakukan kebaikan misalnya kamu pulang berangkat pagi pulang malam terus kamu gak ada waktu ya untuk misalnya ngasih makan kucing atau ngasih orang jalanan ya atau lakukan puasa segala macam kan lelah yaudah kamu tinggal kasih ke orang yang kamu amanahkan yang bener-bener bisa membawa energi baik buat kamu kamu harus percaya dengan apa yang dia lakukan untuk kamu ya aku juga masih ada guru masih aku masih megang guru dari tahun 2005 sih sebenarnya ya guru spiritual aku tapi ya sebagian udah ada yang meninggal jadi bertahap-tahap gitu ganti-ganti ya yang ini udah meninggal ya aku cari lagi yang baru gitu kan aku juga ada guru spiritual aku gak 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 begini maksudnya gak ada yang ngajarin ya aku minta nasihat juga lah sama guru kan kehidupan itu kalau gak ada nasihat itu gak enak loh bagi aku gak terbalik ya oke kita lihat aku paling suka gitu loh ngobrol dengan guru spiritual karena itu bisa ngiki energi aku kan terutama yang negatif terima kasih untuk para guru-guru aku semoga kalian sehat terutama guru aku yang sudah telah tiada ya semoga diampuni dosanya dan diberikan tempat yang layak dan terima kasih sudah bimbing sampai sekarang al-fateha oke maskulin clear a solution release you power glamour intrigue drama you see clearly clairvoyance so dia baru ngerasakan ya clairvoyance ya tuh pembersihan spiritual dia ingin membersihkan sebenarnya solusinya itu memang dia yang harus membersihkan diri sendiri tapi dia tahu ya dia menyadari kekuatannya itu adalah sama kamu ya karena kehidupannya dia saat ini banyak banget drama ya tentang kemewahan tentang komunikasi kalaupun dia mau sembuh ya dia harus bersyukur dengan pembelajaran spiritual yaitu dikasihnya kesulitan keluarnya biaya terus juga kehilangan harta kehilangan keluarga kehilangan orang tua kehilangan pasangan kehilangan barang yang disayang ini pembersihan sebenarnya jadi dia harus bisa banyak-banyak bersyukur sih sebenarnya ya aku lihat kalau dia mau menyembuhkan dan membersihkan itu solusinya bersyukur apapun yang kita terima ya entah itu kehilangan ataupun kedatangan seseorang ya kayak memang saat ini dia lagi sama orang lain ya jadi jangan dipaksakan dia balik sama kamu oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua nanti aku download di youtube kalian bisa tonton ya nanti kita live lagi ya habis selalu jumat oke jaga diri kalian tetap jaga jikirnya jaga sedekahnya jaga koneksi ke orang tua yang udah gak ada orang tua silahkan ziarah ke orang tuanya di hari jumat ini awal jumat nih awal bulan nih ya awal bulan dan sukses dunia akhirat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati